Halo profesional, berjumpa kembali di channel youtube saya Johnson Alfonso, Trainer Profesional Dalam serial video training membangun kewirausahaan Saya akan sharing bagaimana Anda membangun mitra Membangun hubungan dengan para mitra-mitra Anda Supaya Anda akan jauh lebih sukses dalam menjalankan bisnis Anda Dan yang menjadi penting sekali bagi seorang calon pengusaha Memilih mitra usaha Oleh karena itu teman-teman sekalian tonton video ini sampai selesai Dan selalu ingat subscribe Lalu klik loncengnya Beri tanda like Kasih komen positif Kemudian share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya Supaya mereka juga mendapatkan manfaat baik Lalu juga membuat saya lebih semangat untuk produksi lagi video-video training Untuk sahabat profesional di Indonesia ini Video ini tentu saya buat atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat profesional saat saya memberikan Training secara online atau offline Yaitu bagaimana membangun kemitraan Dalam konteks berbagai kepentingan Mitra dalam usaha, mitra dalam moda, mitra dalam mil Wah banyak sekali Baiklah itu teman-teman sekalian Saksikan video ini sampai selesai Lalu Anda pelajar dengan baik Lalu bisa Anda share kepada sahabat Anda lainnya Mitra usaha Bagaimana menentukan mitra usaha? Karena setiap seseorang terjun dalam bisnis itu pasti memerlukan mitra usaha Mitra kerja dalam menjalankan usaha Anda Tentu nanti ada bentuk-bentuk mitra usaha yang bisa Anda bangun Misalnya mitra usaha bagian yang di depan dalam rangka menjual produk Anda Atau mitra usaha Anda di dalam menjalankan Ya bisnis Anda di dalam Terus pembuatannya, produksinya Atau mitra usaha Anda yang di ujung Yaitu menyediakan modal Menyediakan produk dan sebagainya Bisa Anda bangun sih teman-teman sekalian Jadi kepentingannya di ujung Dengan kaitan penjualan Kaitan dengan produksi Kaitan dengan menyediakan bahan atau produk Nah bagaimana membangun mitra usaha? Ini penting sekali Kalau Anda salah memilih mitra usaha Maka resikonya di tengah jalan Anda bisa persubungan Anda akan terluka Akhirnya Anda bukan fokus ke bisnis lagi Tapi fokus ke hubungan sosial Anda Hubungan emosional Anda dengan mitra-mitra Anda Atau Anda menjadi marah Gara-gara mitra usaha tidak bisa dipercaya Nah ini berarti ada hal-hal yang penting Mesti dibangun Waktu Anda membangun kerjasama dengan mitra Anda Ya Apa yang mesti ditanya Dipertanyakan checklist Anda Nah disini minimal ada enam bentuk pertanyaan Yang mesti Anda jawab Ketika Anda menjalankan Membangun mitra usaha Kemitraan dengan siapapun dia Yang tadi kontek kemitraan itu bisa di ujung bagian penjualan atau distribusinya Jadi Anda perlu mitra kan begitu ya Mitra usaha Lalu yang kedua Mitra usaha dalam memproduksi Anda Anda sendiri perlu kerjasama Contohnya Anda tidak bisa memproduksi bagian botolnya Orang lain memproduksinya Atau yang ketiga Mitra usaha di bagian sumber Anda Bagian materialnya atau modal usaha Nah itu ya Jadi Anda bisa pertimbangkan disini dengan baik Nah karena itu Ada enam pertanyaan yang perlu Anda jawab Supaya sebelum membangun kemitraan Supaya Anda dapat mitra usaha yang cocok dengan Anda Minim perbedaan Sampai kepada tujuan bersama Dan saling memberikan manfaat dan memberikan keuntungan kepada masing-masing pihak Memang secara prinsip sahabat perusahaan sekalian Kemitraan ini dibilang mudah juga tidak Dibilang suju juga tidak Karena ini hubungan sosial Hubungan kepercayaan Berarti kemitraan itu teman-teman sekalian Tidak bisa dibangun tanpa Anda mengenali lebih dahulu Baik ya Nah baik Pertanyaan yang pertama yang perlu Anda tekankan disinilah Apakah Anda mengenali sifat dan karakter mitra usaha Anda Mengenali siapanya ini Mitra kerja Anda ini Mitra usaha ini ya Kenali sifatnya karakternya Apakah dia orang yang baik Bisa dipercaya Nah Emosinya stabil Tidak mudah marah-marah tidak jelas Begitu ya Nah ini harus diperhatikan Siapanya disini Sifatnya dan karakternya Ketika Anda Punya mitra yang gampang marah Terlalu cepat emosi Emosi marah disini ya Waduh Begitu Anda perbedaan sedikit Langsung marah Langsung putus hubungan di tengah jalan Bisa berabe Bisa kacau Bisnis Nah oleh karena itu Seharusnya kemitraan ini memang secara ideal Harus tertuang dalam bentuk tertulis legalnya Tetapi itu akan sulit bergeraknya Kecuali pesawat sudah besar gitu ya Pasti ada aspek legalnya Disini ya ditulis Nah kalau masih baru mulaikan Ya udahlah Saling percaya Makanya Tekankan Perhatikan baik-baik Sifat dan karakternya Artinya apa? Anda terlebih dahulu Pernah berhubungan Pernah berteman Pernah dapat informasi tentang Yang mau diajak menjadi mitra Anda Tentu Anda akan memilih adalah Mitra Usaha Anda yang memiliki sifat positif Punya karakter yang baik Jujur Disiplin Tepat waktu Nah ini karakter penting banget ya Bisa dipercaya Saling tolong menolong Wah itu karakter yang positif Bisnis ya Sifatnya ramah Bisa saling mengerti Sifatnya juga suka dengan Membangun kerjasama yang baik Pertanyaan pertama Apakah Anda mengenali sifat Dan karakter mitra usaha Anda Kalau kenal dengan jelas Ayo siap mempersiko Pilih Tapi baru satu poin Nah ya Poin yang kedua Apakah hubungan Anda Dan mitra Anda Usaha tersebut Baik Akur Dan memiliki sikap saling Pengertian Nah itu ya Hubungan Nah hubungan ini kan Hubungan Relasi Dan juga Kepercayaannya disini ya Dari hubungannya gimana Dari hubungan Sekedar tahu Kenal Teman Sahabat Pacar Keluarga Nah Kalau Makin tinggi hubungannya Tentu Seharusnya Idealnya adalah Baik Akur Dan juga saling pengertian Makanya berani Menjadi kategorinya Jadi hubungan Relasi yang sudah Mencapai tingkatan Keluarga Tapi ingat Tetap saja Ada risiko disana Yang muncul Dalam hubungan tersebut Nah jadi Paling penting apa Mudah Atau cepat Anda akur Kalau penduduk keributan Sedikit-sedikit Bisa Berdamai Cepat mencari Solusi yang baik Jadi bisa dimengerti Ya sudah Mari kita saling Bangun lagi Hubungan yang baik lagi Cepat Jadi hubungannya Benar-benar Trust Terganggu sedikit Bisa recovery Cepat lagi Bisa gambir pulih Gitu ya Hati-hati teman-teman Kalau sudah hubungannya Terluka lama Dan Menyikah Tentang oleh baik Jangan lanjutkan Kemitraan Anda Karena bisa saling Merusak Itu pertanyaan kedua Kalau Anda sudah Buat baik Aku bisa lanjutkan Sebagai Mitra Usaha Anda Nah berikutnya adalah Pertanyaan ketiga Apakah mitra usaha Anda Orang jujur Ini dia Yang menjadi Persoalan penting Jujur Di dalam Segala aspek Punya Integritas Antara kata perbuatan itu Sama Ini penting sekali Tuan-tuan ya Baik Mitra usaha Di depan sana Bukan customer Nanti kalau mitranya Nggak jujur Produk Anda Bisa dibawa kabur Anda nggak bisa menerima Uang dari Asli penjualan Ketika diproduksi Dia tidak bisa Memproduksi Sesuai dengan Stunt yang ada Ketika di bagian belakang Kau cari Ketika 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 Jelas Anda itu Mitra Kerjana Atau Mitra usaha Anda itu Memang Orang jujur Yang keempat Apakah mitra Usaha Anda Seorang pekerja Keras Pekerja Cerdas Nah ini Apa di saya Tuan-tuan ya Perlu kita Mitra Mitra usaha Yang punya Semangat Dalam bisnis Semangat Untuk kerja Keras Untuk bertarung Dalam bisnis Kenapa Kalau dia di depan Sana mitra Usaha kita Dia malas Jualan Membantu Distribusi Dan sebagainya Ya sudah Tidak disiplin Dia malas Ya gak Mau semangat Bekerja Ya sudah Gak bekerja keras Lemah Kacar juga Dia juga sama juga Jadi Perlulah Cek teman Anda Disiplin gak dia Bekerja keras kah dia Cek dengan baik Lalu pastikan Dia seorang Bekerja tangguh Bekerja keras juga Yang punya visi yang sama Untuk memenangkan Persaingan Bisnis seperti ini Apakah mitra usaha Seorang bekerja keras Pastikan dia Punya disiplin Selain bekerja keras juga Dia juga bekerja yang Cerdas Dan punya kiklas Adalah bisnis Keras Artinya bisa Bekerja Ya kalau kita lagi butuh Torong dong Diproduksi banyak lagi Dia mau mengerjakannya Gitu ya Mau ekstra waktu Ekstra timenya Tentu dengan Dengan kepercayaan Yang sesuai Gitu ya Lalu dia juga Seorang bekerja Cerdas Keras Cerdas Dia bisa berpikir Kreatif Sebagainya Nah ini penting sekali Mitra kerja anda Untuk melakukan itu Hal seperti yang anda lakukan Bekerja keras Bekerja cerdas Dan juga dia ikhlas Di dalam Bekerjasama dengan anda Ini penting sekali Ini penting sekali Sahabat sekalian Dan itu pertanyaan Nomor empat Apakah Ada bekerja keras Cerdas Dari kelas Nah yang kelima Teman-teman sekalian Bagaimana Anda Melihat penampilan Dari mitra usaha anda Penampilan ya Kesan Apakah Dia Seorang yang Sopan Rapi Bersih Atau seorang Yang dekil Kumel Dan selebor Begitu ya Suka-suka Atau dia serang penipu Nah Penampilan Kenapa yang menjadi penting Di dalam Membangun hubungan Namanya juga Kemitraan Apalagi kemitraannya Di ujung Di depan Bersentuh dengan customer Anda bisa bayangkan Kalau Anda minta tolong Bermitra Untuk dia menjadi Pihak Reseller Begitu ya Berjualan Lalu dipertemuan dengan customer Perpenampilan buruk Tidak kesan profesional Wah repot sekali Tepuk sekalian Anda susah Memangun hubungan disini Atau bergaya Tidak sopan Jorok dan sebagainya Pertimbangan Tentu Anda bukan memilih Tentu yang Baik Kemudian sopan Dan juga Punya ketulusan Dalam bisnis Itu yang kelima Apakah Anda mengetahui Lata belakang mitra Anda Nah ini penting ya Menggali Ketika dia bermitra Dengan orang lain Seperti apa Kalau sudah ada Kasus bermasalah Dia dalam kejujuran Dia banyak Problem Yang sudah Jangan lanjutkan Pertimbangan dengan masa Supaya Anda Jangan terjadi Masalah Belakang dengan Anda Nah jadi Soal kemitra itu Ada enam pertanyaan Yang perlu Anda gali Untuk informasi lengkap Kepada calon mitra Anda Supaya Anda bisa Bisnis jauh lebih Baik Jadi pertimbangkan Mitra Anda Rasa percaya Bisa kata percaya Bisa kata saling Menunggu dan melengkapi Sahabat sekalian Video ini Semoga bermanfaat Bagi Anda Dalam memilih Mitra usaha Anda Semoga Anda Sukses Dan membangun Kemitraan Dengan siapapun Setelah Anda Membuat pertanyaan-pertanyaan Seperti ini Dan bisa menjawab Dengan positif Hal berikutnya Sahabat sekalian Anda bisa melihat Video-video saya yang lainnya Supaya bisa menambah Pengetahuan Anda dan yang menjalankan Susah Anda Dan doa saya Semoga Anda sukses Dengan bisnisnya God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!